Halo guys, David disini dan ini adalah Yunmai Mini Smart Fat Scale. Saya mendapat alat ini dari Gearbase.com dan kalau berminat bisa langsung mampir melalui link di bawah. Timbangan ini sama simpelnya dengan colokan dari Xiaomi yang belum lama ini saya review. Fungsi utamanya tentu saja untuk menimbang berat badan, tapi karena ini adalah timbangan pintar, tentu ada yang beda dari biasanya. Kita lihat dulu penampakannya. Di bagian depan terdapat 4 lingkaran yang mungkin adalah sensor untuk mendeteksi berat dan data lainnya. Dan di tengah ada layar yang menunjukkan berat badan. Kita harus membuka aplikasi kalau mau melihat informasi lain. Di bagian belakang ada 4 kaki dengan dasar karet biar timbangan ini bisa mantap di lantai. Kita juga bisa menemukan slot untuk 4 baterai A3 yang menurut saya sangat kuno. Harusnya timbangan ini juga bisa di cas, bukan cuma ngandelin baterai lah. Cara menggunakan timbangan ini sangat gampang, tinggal diinjek. Yang membuat timbangan pintar ini menarik tentu saja ada di aplikasinya. Yang untungnya ada pilihan bahasa Inggris. Di halaman depan, aplikasi ini langsung menampilkan berapa berat badan kita dari 3 sampai 150 kg. Saya nggak tahu kalau dia bisa nimbang lebih atau nggak. Kita bisa mengatur memilih satuan berat badan dalam kilogram, pound, atau jin. Satuan yang biasa dipakai di Cina. Satu jin itu setengah kilo. Di setting, kita juga bisa mengatur alarm agar diperingatkan untuk menimbang berat badan agar datanya selalu update. Kita kembali ke halaman depan. Di sini kita akan menemukan informasi mengenai body mass index, presentase lemak tubuh, masa otot, presentase air, jumlah protein dalam tubuh, visceral fat, masa tulang, BMR alias kebutuhan kalori harian, dan fitness age. Cukup banyak. Bagaimana timbangan kecil ini bisa mengetahui semuanya? Dari artikel di halaman penjualannya, mereka bilang kalau ada teknologi yang menyalurkan sinyal elektrik melalui kaki dan itu bisa digunakan untuk mengukur hal-hal di atas. Kata mereka sih. Tapi saya percaya karena data-data di sini masuk akal. Ringkasan dari data-data tersebut juga bisa kita lihat melalui grafik yang ditampilkan dengan cantik. Ada juga opsi untuk menentukan target berat badan kita biar lebih asik karena ada tujuan untuk selalu menimbang. Timbangan ini bisa menyimpan data 16 orang, dan bisa otomatis mendeteksi siapa yang sedang menginjeknya berdasarkan data yang sudah disimpan sebelumnya. Aplikasi ini saya berikan nilai 9 dari 10 karena memberikan informasi yang lengkap, sekaligus menjelaskan apa maksud dari data-data tersebut. Tampilannya juga cantik dan nggak ribet. Satu-satunya, kekurangan yang saya rasakan adalah tidak adanya tips-tips untuk mencapai target berat badan. Seperti cara supaya beratnya nambah atau berkurang. Kalau ada bakal tambah keren deh. Untuk timbangannya sendiri sih, saya kasih nilai 7 per 10 karena walaupun bisa mengukur dengan benar, tapi agak ketinggalan jaman karena nggak bisa dicas. Modelnya juga termasuk biasa aja. Apakah timbangan Yunma ini recommended? Banget. Terutama buat yang rutin fitness atau orang yang selalu penasaran dengan kondisi tubuhnya. Tapi perlu diingat, timbangan ini tidak bisa dijadikan patokan data kesehatan yang akurat. Masih belum ada perangkat pintar yang berani menjamin hal itu. Kalau mau data yang akurat, pergilah ke rumah sakit dan sejenisnya. Demikian review Gadgetin untuk Yunmae Mini Smart Fat Scale. Like jika Anda suka dengan video ini, dislike jika tidak suka, dan jangan lupa untuk komen, share, dan subscribe bagi andeng belum. Terima kasih sudah menonton dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo! Terima kasih sudah menonton!